Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita mau belajar Dari kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 Firman Tuhan berkata Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi Mengapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Jawabannya ada di dalam kitab pengkotba pasal 1 Hari ini kita mau belajar Apakah yang dikatakan oleh pengkotba pasal 1 Tentang hidup yang kita jalani Di bawah matahari Hidup yang kita jalani di bawah kolong langit ini Yang pertama Katakan bahwa hidup di bawah matahari Hidup di bawah kolong langit ini Tidak ada yang kekal Pengkotba 1 ayat 4 berkata Keturunan yang satu pergi Dan keturunan yang lain datang Tidak ada yang dapat bertahan kekal dalam hidup Manusia menjadi tua Manusia menjadi rentah Lalu pergi bersama Semua kenangan Yang pernah terjadi Tanpa bekas sedikitpun Yang kedua Bahwa hidup di bawah matahari Hidup di bawah kolong langit ini Menjemukan Membosankan Ayat 5 sampai dengan 8a Pengkotba pasal 1 Mengatakan bahwa Matahari terbit Terbenam Lalu terburu-buru menuju tempat Ia terbit kembali Angin bertiup ke selatan Lalu berputar ke utara Terus menerus ia berputar Dan dalam putarannya Angin itu kembali Semua sungai mengalir ke laut Tetapi laut tidak juga menjadi penuh Kemana sungai mengalir Kesitu Sungai mengalir selalu Segala sesuatu Menjemukan Sehingga tak terkatakan Oleh Manusia Dari hari ke hari Hidup ini berputar Begitu terus Bangun pagi Bekerja sepanjang hari Sore Kita pulang Berkumpul Bersama keluarga Malam Makan malam Bercengkrama Lalu kembali tidur Dan esok Pagi kita bangun kembali Begitu terus Dari hari ke hari Minggu ke minggu Bulan ke bulan Tahun ke tahun Terus berputar seperti itu Kembali ke awalnya Bagi sebagian orang rasanya Menjemukan Membosankan Yang ketiga Bahwa hidup di bawah matahari Hidup di bawah kolong langit ini Tidak pernah Ada puasnya Ayat 8B Berkata bahwa Mata tidak kenyang melihat Telinga tidak puas Mendengar Tidak pernah ada kata puas Untuk apa yang kita lihat Di toko Di mal Di media sosial Telinga kita Tidak pernah merasa puas Untuk apa yang kita dengar Selalu Kita ingin mendengar Berita-berita terbaru Gosip-gosip terbaru Tidak pernah Ada kata puas Untuk keinginan mata Dan telinga kita Yang keempat Bahwa hidup di bawah matahari Hidup di bawah kolong langit Tidak ada yang baru Ayat 9 dan 10 Dari pengkota pasal 1 Berkata Apa yang pernah Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Adakah sesuatu yang dapat dikatakan Lihatlah Ini baru Tetapi itu sudah ada dulu Lama sebelum kita ada Di bawah matahari Di bawah kolong langit ini Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru Semua yang ada sekarang Dulu sudah pernah ada Dan akan ada lagi Di masa Yang akan datang Yang kelima Bahwa hidup di bawah matahari Hidup di bawah kolong langit Tidak pernah berarti Tidak memiliki makna Ayat ke-11 berkata Kenang-kenangan dari masa lampau Tidak ada Dan dari masa depan Yang masih akan datang pun Tidak akan ada kenang-kenangan Pada mereka yang hidup sesudahnya Sehebat apapun Yang dilakukan seseorang Setenar apapun dia Semua kenangan Kenang-kenangan akan Dia akan hilang lenyap Di telan waktu Yang berlalu Semua yang ada di bawah matahari Di bawah kolong langit Tidak ada yang pernah berarti Semua kenangan hilang lenyap Bersama dengan Waktu yang berlalu Di sepanjang kita pengkotbah ini 39 kali pengkotbah Menggunakan kata Di bawah kolong langit Dan 38 kali Dia menggunakan kata-kata Untuk sia-sia Dan usaha menjaring angin Untuk memperlihatkan bahwa Hidup yang kita jalani Di bawah matahari Di bawah kolong langit ini Penuh dengan kesiasiaan Sebagai usaha menjaring angin Karena itu Hidup tanpa Allah Tanpa sang pencipta Semuanya Akan menjadi sia-sia Dan Usaha menjaring angin Kalau kita mau mencari Makna hidup Maka jangan mencarinya Pada jabatan Kekayaan Ketenaran yang ada Di bawah Kolong langit ini Bahkan semua hikmat dunia Yang ada di bawah kolong langit Yang dikejar Oleh sang pengkotbah Dia katakan Semuanya Sia-sia Dan usaha Menjaring angin Bahkan menambah kesedihan Dan penderitaan Baginya Karena itu Nats Kita hari ini berkata Carilah perkara-perkara yang di atas Dimana Kristus ada Carilah perkara-perkara rohani Perkara-perkara yang sifatnya kekal Perkara-perkara yang di atas Carilah hikmat yang dari atas Kejarlah kebenaran Kejarlah damai sejahtera Kejarlah sukacita Yang dari Tuhan Jangan mengejar perkara-perkara yang ada di bawah matahari Di bawah kolong langit ini Tetapi cari Dan kejar perkara-perkara yang berada di atas matahari Berada di atas langit Perkara-perkara Dimana Kristus ada Haleluya Amen Tuhan Yesus menyertai Dan memberkati kita Sepanjang Hari ini Selamat menikmati